Sementara terkait pilihan presiden survei terakhir yang dilakukan SMAFC menunjukkan bahwa Jokowi Dodo masih berada di tempat teratas yang akan dipilih sebagai presiden dibanding sejumlah nama lainnya. Bahkan tren pertumbuhan pemilih Jokowi Dodo cenderung meningkat pada tahun 2017 ini. Dari 1.057 orang responden, sebanyak 38,9 persen menyatakan akan memilih Jokowi jika pilpres dilakukan sekarang. Sementara di tempat kedua masih diikuti oleh Prabowo Subianto yakni sebesar 12 persen pemilih dan Susilo Bambang Yudhoyono 1,6 persen serta Anies Baswedan 0,9 persen pemilih. Sementara nama-nama toko lainnya yang juga dipilih hanya mendapatkan jumlah pemilih di bawah 1 persen. Jumlah pemilih Jokowi Dodo dalam satu tahun terakhir berdasarkan survei ini juga terpantau mengalami tren pertumbuhan positif yang terus meningkat. Sementara jika pilpres hanya diikuti oleh dua capres yakni Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto, jumlah pemilih yang diperoleh oleh Jokowi masih mengungguli jumlah pemilih yang akan didapat oleh Prabowo. Survei terakhir menunjukkan Jokowi mendapat 57,7 persen suara, sementara Prabowo hanya memperoleh 31,8 persen suara.